Eh, kemungkinan sawal ini kita berbeda ya, Buasa Rapa di sini dengan di Mekaman. Nah, pertanyaan saya, kita menikmati yang mana? Kemudian yang ketua, ini ada pertanyaan dari teman-teman juga, apakah sebaiknya kita berkembang itu jauh-jauh lagi? Atau pada harganya, misalnya kita berubah, tapi saldo kurang, tapi, nah, apakah kita terhubung saldo atau pergajian itu tanggal sebilangan apa itu, sebaliknya bagian dan daftar berubah, atau kita miak itu nanti waktu belakangan? Itu hanya bisa. Nah, memang ini jadi problema. Kenapa? Karena kan orang ngukup di Aropa kurang lebih hari Selasa. Jadi hari Aropa di Arab Saudi itu hari Selasa. Itu tanggal sembilannya. Kita di Indonesia, itu hari Aropanya kita hari Rabu. Domba itu turut puas. Apakah kita ngikutin puasa yang di sana, karena di sana orang upuh, ataukah kita ngikutin tanggalannya kita? Tanggal sembilannya. Oke, begini. Perlu kita ketahui bahwa hari Aropah itu, itu emang udah ada sebelum diwajibkan haji. Dalam riwayat itu bahwa hari Aropah itu emang udah ada dari sejak dulu. Bukan setelah bagian terasul, haji aja. Enggak. Hari Aropah itu memang sebutan pada tanggal 9 tul hijjah. Bukan penyebabnya orang ngukup di Aropa. Enggak. Tapi itu sebutan saja. Tetapi yang menjadi acuan itu bukan ngukupnya. Tetapi tanggalnya. Nah, maka ketika berbeda tanggalan kita sama tempat orang ngukup sana, kita ngikutin tanggalannya kita yang di sini. Ikutin yang di sini. Oke, turut ke dengan tawap. Ini itu tawap dari Julun Dekat TV. Udangan tawap kita ada waktu TV. Milu sudah tawap dari Julun Dekat TV. Enggak bisa. Nah, begitu juga. Kita ngikutin waktu sholat sana, enggak bisa. Bedanya kurang lebih 5 jam. Kalau di sini jam 6, maka di sana 2, 4, 5. Masih jam 2. Masih zuhur. Enggak bisa. Maka kita ngikutin tempat kita yang di sini. Maka hari Aropahnya kita tetap pada hari Rabu. Nah, aneh. Jadi hari Rabu lah. Maka, kalau mau misalnya hari Selasa sama hari Rabu puasa, ya silahkan. Tapi kalau mau hari Rabu saja, enggak masalah juga. Insya Allah dapat kemulaan yang sangat luar biasa. Nah, kemudian berikutnya. Bagaimana modelnya ngorban? Apakah jauh-jauh hari kita niatkan? Atau bagaimana? Begini. Yang menjadi tolak ukur ngorban itu adalah memang niatnya. Tetapi yang menjadi tolak ukur itu adalah hewan korban itu tepatnya disebelih pada hari yang 4 itu. Baik tanggal 10, 11, 12, 13. Nah, ini jadi ininya. Misalnya, beli pelunguh hewan korban tanggal-tanggal muda lah. Tanggal 1 Juni. Tapi di korban nanti tanggal 29 Juni. Karena itu hari raya korban. Boleh? Boleh, enggak apa-apa. Dan namasti langsung hari itu boleh hewan korban langsung disembelih. Enggak. Yang penting menjadi ukurannya adalah kapan hewan tersebut disembelih. Kalau disembelih tepat pada hari yang 4 itu, dihitung korban. Tapi kalau sebelum hari keempat atau setelah hari keempat itu, enggak dihitung menjadi hewan korban. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala wa'ala wa'ilmu wa ta'ala. Terima kasih banyak atas perhatian kita semua. Jazakumullah, salamu jazak. Subhanakallah wa hamdika. Ash'alu an la ila ila anta. Astaghfirullah wa tu milik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.